Syariat atau rekod hakikat harus mix, tidak boleh ada yang lepas, puncaknya adalah hakikat, kita dekat, kita ketemu sama Allah sehingga terbuka banyak rahasia-rahasia kebenaran. Jadi semakin banyak kita memahami dan menjalankan kebenaran semakin dekat kita sama Allah, itulah hakikat baik di level ilmul yakin, ainul yakin maupun hakul yakin. Loh kalau sudah sufi apa ya harus sholat Pak? Kan banyak yang gitu, kita makomnya sufi, sholat gak penting lagi, enggak. Ada dialektika syariat atau rekod hakikat. Islam yang kafah itu tiga-tiganya, enggak boleh ada yang hilang. Syariat itu ketetapan Allah, jalan yang dikasih oleh Allah ke kita untuk kita tempuh. Ya jalan fisik nanti namanya fikih, jalan batin namanya tasawuf. Jadi syariat itu syarat, jadi petunjuk agama Islam itu kan syariat din yang dikasih Allah ke kita. Ini petunjuk. Syariat ini enggak ada gunanya kalau enggak kita jalankan. Cuma menjalankannya ya jangan ngawur, harus jelas orientasi maksud tujuannya, arahnya, levelnya. Ketika kita menjalankan namanya torekot. Torekot itu kan jalan. Ajaran tadi enggak ada gunanya kalau kita enggak masuk ke ranah torekot. Torekot berarti apa? Perjalanan. Tujuannya apa? Semakin dekat dengan Allah. Ya nanti ada sih yang ngarang jalan sendiri. Pak, yang penting kan dekat sama Allah atau Pak? Pak, ngarang sendiri aja. Enggak bisa. Ya mungkin bisa ketemu Allah. Tapi kalau Allah enggak berkenan gimana? Wah Allah sudah ngasih tahu. Kayak kita bikin rumah, terus bikin pintu. Eh yang mau ketemu saya lewat pintu itu ya. Meskipun di sana ada jendela-jendela. Kalau kamu nekat lewat jendela, enggak lewat pintu, itu yang punya rumah bisa tersinggung. Meskipun kalau lewat pintu, kamu bisa ketemu yang punya rumah. Itu sahreat. Jadi jalan yang diberikan oleh Allah. Kalau mau dekat padaku, kalau mau ketemu aku lewat jalan ini loh. Yang wajib-wajib ini, yang sunnah-sunnah ini. Jangan ngarang sendiri. Ada sih bagian-bagian yang bisa kita izdi hati sendiri. Cuma jangan lupa pintu besarnya. Begitu keliru, ya mungkin ketemu Allah. Tapi nanti kalau Allah manggil satpamnya, kamu bisa dipentungi. Ya, satpamnya malekat. Jadi, itu sahreat dan torekot. Sahreat enggak ada gunanya tanpa torekot. Torekot tanpa sahreat, ngawur. Enggak bisa. Pak, saya sholatnya kurang kusuk, Pak. Saya itu bisa tenang kusuk kalau ada musik, Pak. Jadi, boleh ya Pak. Sholatnya pakai headset, misalnya. Jadi, sambil sholat kamu dengerin kitaro, Kamu dengerin tenang sekali, Pak. Saya sholatnya kusuk. Bisa sambil nangis-nangis sambil dengerin lagu-lagunya. Enggak bisa. Ya, mungkin pikiranmu nyampe ke Allah. Tapi Allah enggak berkenan. Allah sudah ngasih rumus. Kalau ingin dengerin lagu, ingin batinmu tenang, jangan dalam wilayah sholat. Ketika sholat, Allah ingin ngobrol padamu secara privat. Tidak terganggu apapun yang lain. Dengan etika yang sudah dirumuskan itu. Itu torekot sama syariat. Kalau kita sudah paham syariat dan menjalankan torekot, kita akan ketemu hakikat. Hakikat itu kebenaran. Kita jalan menuju Allah dan sampai tujuannya ketemu Allah beneran. Dengan berbagai wujud level dan modenya. Disitulah kita akan ngerti hakikat. Hakikat itu ketika kita manduk-manduk. Oh, ini tuh maksudnya. Ini tuh rahasianya. Kayak gini tuh kebenarannya. Itu namanya hakikat. Dari kata-kata hak. Ah, ternyata hidup ini tidak penting. Oh, ini tuh indahnya akrab sama Allah itu. Itu hakikat. Hakikat tidak bisa cuma dipikir. Hakikat tidak bisa cuma dari aktifitas. Harus masuk ke dalam. Ngerti rahasia-rahasia. Ngerti pengetahuan-pengetahuan yang hanya bisa diperoleh lewat torekot tadi. Makanya, ya pengetahuan bahasa Arabnya makrifat. Dari situlah orang terbuka bahasa buddhanya pencerahan. Bahasa baratnya renaisan. Menemukan kebenaran. Cuma kalau renaisannya barat kan 50%. Dia baru menemukan kebenaran rasional. Sementara dalam diri manusia banyak kebenaran-kebenaran yang lain. Yang mengejarnya tidak cuma lewat rasio. Jadi, pedomanisariat jalankan dalam torekot. Kita akan menemukan hakikat. Ya, nanti kalau menurut saya arsat. Hakikat itu ada yang levelnya ilmulyakin. Ada yang levelnya ainulyakin. Ada yang levelnya hakulyakin. Ilmulyakin itu pakai akal. Kalau ainulyakin, tidak cuma akal. Sudah ilmu, sudah mendalam. Kalau hakulyakin, tidak lagi ilmu. Tapi penghayatan, pengalaman ketika sudah dijalankan. Jadi, itulah kebenaran. Kebenaran kita ada yang levelnya akal. Ada yang mendalam. Sehingga levelnya ilmu. Ada yang sudah mendarah daging. Levelnya ma'rifat. Karena kita alami sendiri. Kita dalami sendiri. Jadi, ilmulyakin. Ainulyakin. Sama hakulyakin. Contohnya, kamu lihat temenmu punya pacar, kuliahnya keteteran. Ah, pacaran itu berarti ganggu kuliah. Ini ilmulyakin. Terus kamu teliti beneran. Kamu wawancara. Kamu cari referensi. Kamu penelitian lapangan observasi. Sampai menyimpulkan. Bener ternyata. Pacaran itu ganggu kuliah. Ini ilmulyakin. Tapi kamu masih belum puas. Ah, tidak legoh. Aku belum mengerti sendiri. Terus kamu pacaran beneran. Kamu sendiri yang pacaran sekarang. Sekarang ngerasa ke dasatnya pacaran. Terus, iya ternyata memang ganggu kuliah pacaran. Ini levelnya sudah hakulyakin. Kamu ngalami sendiri. Kamu ngalami sendiri. Islamolog, dia tidak akan bisa masuk ke wilayah hakku liyakin. Sebelum dia masuk Islam sendiri serius. Bukan hanya coba-coba. Kalau hanya coba-coba. Tidak akan ketemu rasanya. Nyoba-ah kuliah. Tidak ada rasanya. Nyoba-ah pacaran. Tidak ada rasanya. Nyoba-ah rawin. Tidak tahu rasanya ada apa tidak. Tapi jangan dicoba. Oke. Jadi. Syariat. Torekot. Hakikat. Tiga. Hal inilah yang nanti bikin Islam kita. Kafah. Sempurna. Utuh. Ada orang yang syariat saja. Berarti. Ilmunya dalam. Tapi tidak ada yang dijalankan satupun. Ngerti sih kalau tahajud itu bagus. Ngerti sih kalau baca Quran itu bagus. Ngerti sih kalau sholat duha itu bagus. Ngerti sih kalau zikir itu bagus. Begitu ditanya. Mana yang sudah dilakukan. Insyaallah pak. Jadi belum. Kamu masih di level syariat. Belum torekot. Ada yang sudah torekot. Tapi tidak sampai hakikat. Kenapa? Salah orientasi. Dijualan kan. Salah fokus. Fokusnya pada syariatnya. Melupakan hakikat. Fokusnya pada sudah cocok apa belum. Dan tidak bergerak. Kalau sudah cocok terus mau ngapain. Kehilangan Allahnya. Dia sholat sibuk dengan fikihnya. Sehingga kusuknya hilang. Sholat sibuk. Ini barisannya sudah rapat apa belum. Ternyata belum rapat. Terus kakinya yang sebelahmu kamu injek. Karena yang di sebelah tidak mau di injek. Minggir dia. Kamu kejar. Minggir lagi. Dikejar lagi. Kamu sholatnya kehilangan Allah. Cuma kejaran-kejaran kaki. Banyak kan yang kaku begitu. Jadi fokus pada sholatnya. Sholat digigit nyamuk. Terus buku kukur. Wah saya shafi'i ya. Gerak tiga kali batal. Sumpek deh kamu. Satu, dua, tiga. Ayo ini sudah tiga. Kelanjutannya gimana? Kamu fokus ke fikir. Sebenarnya rumusnya sholat itu kan dua. Kalau kita sudah ngerti syarat rukunnya. Laksanakan secara huduk dan khusyuk. Huduk itu aktivitas fisiknya. Khusyuk itu aktivitas batinnya. Kan cuma itu. Malah ada khatis yang nabi waktu sholat. Ada ular lewat. Sama nabi sholatnya diberhentikan sebentar. Ngambil kayu. Ularnya dipukuli. Ularnya mati. Dilanjutkan lagi sholatnya. Tapi mukulnya tidak sambil joget-joget. Sambil linca-linca. Huduk. Huduk itu. Bikin gerak. Ya mungkin ada tambahan gerakan dikit-dikit. Rambutmu gatel. Tidak masalah. Asal tetap kelihatan tunduk. Huduk. Tidak kok. Gatel kamu kukul berapa kali sambil sholat sambil tidak. Berarti tidak huduk. Satu kali gerak pun. Kalau menunjukkan kamu tidak huduk. Tidak tunduk. Itu sholatmu juga rusak. Satu kali gerak. Misalnya kamu sedang sholat. Temenmu di kos-kosan pamit. Aku balisik ya. Sip. Nah ya podoai. Itu namanya kamu tidak konsentrasi ke sholatmu. Betul. Jadi. Khusus sama huduk. Jadi syariat. Torekot. Hakikat. Harus mix. Tidak boleh ada yang lepas. Puncaknya adalah hakikat. Kita dekat. Kita ketemu sama Allah. Sehingga terbuka banyak rahasia-rahasia. Kebenaran. Semakin banyak kita memahami dan menjalankan kebenaran. Semakin dekat kita sama Allah. Itulah hakikat. Baik di level ilmul yakin. Ainul yakin. Maupun hakul yakin. Ya ini. Urean tadi. Hubungannya syariat. Torekot. Hakikat. Syariat tanpa torekot. Itu hampa. Tidak ada gunanya. Torekot tanpa syariat. Itu sesat. Tidak jelas orientasinya. Syariat dan torekot tanpa hakikat. Itu olahraga. Tidak jelas mau kemana. Jadi tiga-tiganya harus dialog. Harus ada. Syekh Muhammad Arsad ngambil ibarat buah kelapa. Pohon kelapa itu lho dan buahnya. Kulitnya itu syariat. Dagingnya. Degannya. Dan air kelapanya itu. Torekot. Minyaknya itu hakikat. Minyak itu kan tidak kelihatan. Tidak ada. Tapi setelah diperas dari kelapa itu. Baru lahir minyak. Jadi hakikat itu tidak kelihatan. Tapi kalau kamu serius di Torekot. Kamu nemu hakikat. Sama kayak kelapa. Minyaknya tidak kelihatan. Tapi kalau minyak ini kamu peras. Kamu olah. Kamu akan ketemu minyak. Itulah hakikat. Kalau kamu biarkan aja. Tanpa kamu peras. Ya kamu menjalankan syariat sih. Cuma asal-asalan. Sehingga tidak ketemu intinya. Ya seperti kelapa. Yang tidak menemukan minyaknya. Nah itu ibarat dari Syekh Muhammad Arsad. Hubungan antara syariat, Torekot, dan hakikat. Nah. Untuk menuju hakikat tadi. Syariat dan Torekot. Kita sempurnakan. Katanya Syekh Muhammad Arsad. Lewat tiga jalur. Yang pertama musyahadah. Yang kedua murokobah. Dan yang ketiga muhadorah. Musyahadah itu kayak tadi ya. Apapun yang terjadi. Apapun yang kita lihat. Di sana Allah ada. Itu namanya musyahadah. Sambil menjalankan syariat. Batin kita. Sibuk selalu dengan Allah. Itu namanya musyahadah. Musyahadah dari kita. Yang kedua murokobah. Murokobah itu satu akar kata. Kayak rokit. Malaikat rokit yang ngawasi. Murokobah itu ihsan. Kita merasa. Selalu dilihat Allah. Antak buddallaha. Ka'anaka tarohu. Wa'in lam takun tarohu. Fa'inahu ya roka. Jadi. Dimana-mana kita melihat Allah. Musyahadah. Dan kita juga merasa. Selalu diawasi oleh Allah. Namanya murokobah. Dan. Terakhir. Mukhadah. Mukhadah itu. Hati kita. Selalu. Mengingat Allah. Allah selalu hadir. Kita selalu merasa. Ada di hadirat Allah. Dengan tiga. Kelengkapan ini. Syariat dan Torekot. Akan menemukan hakikat. Kalau. Syariat dan Torekot kita. Masih berjarak. Dengan Allah. Berjarak itu. Misalnya. Tujuannya bukan lagi Allah. Targetnya bukan lagi Allah. Ya. Hanya itu yang kita dapatkan. Targetmu. Mungkin pahala. Targetmu. Mungkin surga. Targetmu. Mungkin. Rezeki lebih banyak. Targetmu. Hanya itu yang kita dapat. Bukan berarti. Tidak bisa. Bisa. Cuma. Berhenti di situ. Eman-eman. Kalau kita nyampe ke Allah. Segalanya bisa kita dapatkan. Maka. Kita sempurnakan syariat dan Torekot. Dengan Musyahada. Murokobah. Dan Mukhadoro. Dimana-mana. Hanya kita lihat Allah. Kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Karena kita juga selalu. Hadir. Di hadirat Allah. Dan Allah juga selalu ada dalam hati kita. Jadi hidup serba Allah. Jadi yang zikir. Tidak cuma mulutnya. Tapi juga batinnya dan perbuatannya. Lewat. Musyahada. Murokobah. Mukhadoro. Melakukan apapun. Pertanyaanmu adalah. Kalau kayak gini. Allah suka tidak? Allah ridho tidak? Saya mau ngaji. Atau. Tidak usah ngaji. Nongkrong aja. Kira-kira Allah lebih ridho mana? Pertanyaannya begitu. Masuk kuliah. Atau. Jalan-jalan aja di mal. Kira-kira Allah lebih ridho mana? Sholat duha. Atau. Nah itu kan. Selalu pertanyaanmu begitu. Kamu akan lebih dekat sama Allah. Ada cewek cakep. Ini tak lirik. Apa? Tidak usah aja. Kira-kira Allah lebih suka yang mana? Ada. Jadi apapun yang dilakukan. Coba dialoglah sama Allah. Kalau sudah tidak kuat untuk ngelirik. Izin sebentar ya Allah. Wah. Jadi itu namanya apa? Musyahadah. Murakobah. Muhaduro. Saksikan Allah di mana-mana. Ingatlah bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dan hadirkan Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Maka toh rekod kita yang tadi dasarnya syariat akan menemukan hakikat. Hakikat itu kebenaran yang sejati. Yang untuk itulah kita ada di muka bumi ini. Maka toh rekod kita yang tadi.